Para penjaga pantai Islandia yang turut membantu operasi Triton Eropa dengan terus berpatroli di Laut Mediterania. Dalam enam bulan terakhir mereka menemukan lebih banyak pengungsi ketimbang setahun terakhir. Kapal Tyr asal Islandia telah berada di Laut Mediterania sejak Desember 2014. Kapal tersebut telah menyelamatkan sekitar 4.000 orang sejak 2010 lalu. Kapal Tyr akan berlayar kembali pada akhir Mei ke Islandia untuk perbaikan dan diperkirakan akan berlayar kembali pada akhir Agustus nanti. Perserikatan bangsa-bangsa memperkirakan sekitar 1.800 orang meninggal di Laut dalam usaha pengungsian di tahun ini. Dari sekitar 51.000 pengungsi, sekitar 30.000 memasuki Eropa melalui jalur Italia.